Terima kasih telah menonton Harus siap Karena kesempatan ini kan Gak akan datang ke dua kali Dan tidak semua orang Bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini Pasti, jadi sambil belajar Karena Tuntutan disini juga kan Selain mereka menuntut Untuk Dede bisa menjadi Seorang guru yang bijak Nanti Dede juga akan Akan tetap diarahkan yang baik Sama pihak dari tim Betul Dan intinya sih Kalau Dede Nanti akan sharing Akan berbagi ilmu Sesuai dengan apa yang Dede dapat Pada saat Dede kompetisi Jadi Gak terlalu sebenarnya Kalau di kompetisi itu Yang penting kita punya karakter sendiri Punya karakter sendiri Terus nyanyinya bagus Penjawaannya bagus Terlepas kalau itu semua sudah dibuasai Ya juri juga kan Gak akan terlalu banyak tugas Mereka intinya Semua ada di peserta Kalau pesertanya Apinya oke Ya kita akan Akan bilang bagus Pasti Tapi Semuanya sudah diatur Jadi Insya Allah Mudah-mudahan berjalan dengan baik Dan Dede nya sehat Pokoknya Dede mengagumi Dia Karena suaranya bagus Terus Ya cakep juga Terus Dede lagi kosong Kan normal ya Laki-laki sama perhubungan Kita masih yang mengagumi Apa-apalah Selama Menurutnya Menurutnya Pelanggung ya kan Suaranya bagus Suaranya bagus Dia santun Ya Kalau ke depannya Pokoknya Intinya Dede mengagumi Semoga Dede bisa menjadi Penyemangat lah Buat dia Kalau mengagumi seseorang Masa dia harus gini Yang intinya Dia berkompetisi Ketemu Dede kemarin Dede yang diri ini Begitu melihat dia Tampilan dia bagus Ya Dede suka Jadi sih belum ketemu Langsung dan ngobrol Langsung ya Sama dia setelah Dia ikut audisi kemarin Jodohnya Ya kan kita gak pernah tahu Dia jodoh sih Ada harapan balikan Katanya sama Dede Kalau udah jodohnya Mana Nanti Mau di Yang kebelah Sama dua Apa juga Insya Allah Ya pokoknya Dede-Dede doa yang baik-baik aja Baik Nah kita baik terus Terima kasih telah menonton.